Inilah rahasia tips agar bunga petai tidak rontok dan berbuah terus. Menghasilkan hasil panen yang maksimal. Tentulah bisa diperoleh apabila mampu melakukan perawatan yang sempurna pada jenis tanaman yang dibudidayakan. Seperti halnya pada saat Anda memiliki pohon petai, Anda bisa meningkatkan hasil dari buah petainya melimpah apabila mengetahui cara penanganan yang tepat. Baik itu cara pemberian pupuknya ataupun merawatnya bila terjadi sebuah kejadian seperti bunga petai yang terlihat rontok. Karena bila dibiarkan rontok maka tentu saja tidak akan menghasilkan buah petai. Akan hal tersebut maka Anda perlu untuk mengetahui tips agar bunga petai tidak rontok. Memberi pupuk dengan kandungan tertentu. Hal yang secara kimiawi bisa menyebabkan tanaman petai tidak berbunga sempurna atau rontok adalah disebabkan kandungan haranya kurang lengkap. Hal tersebut tentu saja membuat proses pembuahan pun akan mengalami masalah. Karena unsur hara yang dibutuhkan tanaman sebagai nutrisi terbatas. Akan tetapi Anda juga perlu mewaspadai karena proses kimiawi lainnya bisa kemungkinan terjadi di mana terjadi kesalahan dalam pemberian pupuk. Maka dari itu pastikan Anda memberikan pupuk dengan kandungan yang sesuai dengan keperluan tanaman. Seperti halnya untuk membantu proses dari tanaman agar cepat berbunga maka dengan pemberian pupuk fosfat dengan dikombinasikan kalium seperti dalam pupuk MKP, KH2PO4, atau monokalium fosfate. Pemberian pada saat memasuki periode vegetatif akan sangat membantu dena mempercepat untuk bisa berbunga dan berbuah. Memastikan air tidak menggenang Air adalah salah satu komponen penting untuk bisa melakukan proses fotosintesis. Akan hal tersebut maka sangat jelas apabila perlu memperhatikan kelembaban tanah di sekitar tanaman. Petai Meskipun begitu Anda tak serta-merta membuat pohon petai Anda digendangi oleh air, Anda hanya perlu memastikan saja pasokan air selalu tersedia. Dengan kondisi tanah yang lembab maka kolaborasi dari kalium dan fosfat akan membuat proses pembentukan dan juga sebuah pengisian buah bisa berlangsung dengan sempurna. Antisipasi datangnya hama Sebelum petai bisa berbuah dengan sempurna, pastinya akan mengalami dahulu proses saat petai mengeluarkan bunga. Kesuksesan pembuahan terjadi tentunya akan mempengaruhi panen dari petai bisa lebih baik dan sempurna. Tentu supaya tidak rontok ada beberapa faktor yang perlu Anda jaga supaya bunga tidak rontok dan bisa menuju ke proses pembuahan. Salah satu diantaranya adalah dengan memastikan untuk membuat hama-hama tidak menyerang kelopak bunga. Apabila sifatnya keseluruhan bunga mengalami keadaan yang sama maka lakukanlah langkah pengobatan dengan menyemprotkannya. Beberapa yang sering muncul bisa Anda lakukan langkah antisipasinya dengan mencari obat yang sesuai. Seperti untuk membasmi beberapa hama sebagai berikut. Hama berwujud ulat Hama penggerek berupa serangga Jenis kutu penghisap cairan sel Semut Bantu proses reproduksi Membantu proses reproduksi pada tanaman petai bisa Anda lakukan untuk mengantisipasi bunga supaya bisa berbuah sebelum bunganya rontok. Apabila Anda sempat membantu proses reproduksi tentu saja sebuah bunga bisa langsung ke proses pembuahan. Ada pun penyebab kerontokan yang disebabkan oleh faktor fisik bisa disebabkan oleh berbagai hal. Pada musim hujan Bisa disebabkan oleh derasnya hujan karena dengan situasi di mana hujan yang terus mengguyur dalam Waktu panjang tentu saja bisa berpotensi membuat bunga bisa rontok. Proses reproduksi tanaman pun bisa terganggu karena benang sari atau sebuah alat kelamin jantan. Pada bunga pastinya akan lengket karena ada air sehingga tidak membuahi putih. Pada musim kemarau Dengan hadirnya musim kemarau tentu saja proses kerontokan pun tidak bisa terelakkan. Apalagi proses pembuahan pun tidak akan berjalan normal karena benang sari akan layu bahkan bisa saja mati. Benang sari tidak normal. Apabila benang seri dalam bunga tanaman tidak normal atau pematangannya lebih lambat atau lebih cepat dari putih tentu saja bisa membuat bunga akan rontok tanpa bisa berbuah. Untuk membantu supaya proses pembuahan bisa berjalan normal dan tidak menimbulkan kegagalan maka Anda bisa menggunakan sebuah senyawa kimia untuk merangsang prosesnya. Ada pun senyawa tersebut yang bisa Anda coba adalah gibrelic acid atau GA3. Dengan pemberian senyawa tersebut bisa membuat benang sari bisa serempak matangnya. Sehingga bisa membuahi dengan normal. Ada pun cara menungkannya adalah sebagai berikut. Siapkan GA3 dengan konsentrasi sangat rendah. Anda bisa menyiapkan sekitar kurang dari 200 ppm bagian per juta. Berikan GA3 pada saat pembungaan sedang berlangsung. Untuk menggunakannya Anda bisa melakukannya dengan penyemprotan pada bakal bunga tanaman petai. Anda juga bisa melakukan cara lain yakni dengan melakukan cara pengkocoran. Yakni dengan mengkocorkannya pada bagian keakar tanaman. Inilah rahasia tips agar bunga petai tidak rontok dan berbuah terus. Jangan lupa subscribe di Cipta Alami.